Gak ada pengunci baringnya nih Oke, dapet ilmu ya Dapet ilmu temen ya Kita colokin ya Kita colokin kemudian apakah yang terjadi disini nih Perhentikan baik-baik Satu, dua, tiga colok Nah Disini bergetar temen-temen nih ya Pada saat kita colokin ya Pada saat kita colokin disini bergetar Bergetar gak muter sama sekali ini Udah kita pencet tangka satu disini Ini tiga, dua Ya Ya Tiga, dua, nol Tiga, dua, satu Ya Nol, tiga, dua, satu Ini udah kita Udah kita arahkan ya Nol, tiga, dua, satu nih Dua, satu Nol Nah nih Oke ini Nol ya Kemudian ini tiga Getar doang nih nih Getar doang Ininya getar doang temen-temen Gak muter sama sekali ya Cuma bergetar doang Gak muter sama sekali nih Ingat kita kuncinya Kalau Anda belajar sama andetatu Melakukan yang termudah ya Lakukan yang termudah dahulu Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Kasus dimana kipas angin Anda mati total Poin pertama yang harus Temen-temen lakukan adalah Anda cek dulu perkabelan Ya Anda cek dulu perkabelan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kita cek dulu disini Kita bongkar ini ya Ini kita bongkar Kita bongkar Kita harus pastikan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Di area sini Kita bongkar dulu nih Jadi ini kipas anginnya bergetar ya Kipas anginnya ada getaran Tapi dia gak muter Ini kita bongkar Baut ini ya Ini untuk merek maspian temen-temennya Terima kasih yang udah share Terima kasih Bermanfaat buat Anda Bongkar Tarik Nah Bongkar Tarik Ini Oke Temen-temen dicek disini Cek perkabelan disini temen nih Anda harus pastikan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Ya Anda cek perkabelan Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi seperti semula Ya Banyak sekali saya temui disini temen nih Soket ini pada lepas nih Ini adalah soket kabelnya nih Ya solderan ini Nah nih Solderan ini ada yang lepas Jadi anda cek juga Kalau disini yang lepas Anda bisa solder ulang Atau anda bisa sambung langsung Ya Kalau ada yang punya solder Anda bisa sambung langsung temen-temen Jadi gak usah pakai solder Ini aman ya Aman Selanjutnya kita pasang lagi Kita pasang lagi Seperti semula Nah Buat temen-temen yang bingung Mengapa saya mendakan live ini Tujuan saya mendakan live ini Yang paling murah Yang paling mudah Nah Setelah anda sudah pastikan Tidak ada satupun perkabelan disini ada yang putus Anda sudah pastikan Tidak ada satupun perkabelan disini yang putus Oke Temen-temen lanjut kesini nih Ini dibongkar Nah ini dibongkar nih Ini dibongkar Carang bawangnya gampang Ini kan ada Ada baut nih Ada baut Apa nih Ada penutup Penutup balingnya Ini ada putus ke kanan ya Ke kanan atau secara jerum jam Ke kanan atau secara jerum jam Setelah dapat Ininya ditahan seperti ini Tahan Tahan pakai jempol Kemudian tarik belakang Nah Kayak gini Kelapas ya Tahan pakai jempol Tarik belakang Kemudian temen-temen buka ini nih Nah ini buka nih Pengunci jaringnya ini dibuka Ya pengunci jaringnya ini dibuka ke kiri ya Nah seperti ini Nah kebuka ya Ke kiri atau berlawanan arah jerum jam Ke kiri Ke kiri ya ke kiri Atau berlawanan arah jerum jam JDR Tarik jaringnya Nah Seperti ini Kemudian apa Temen-temen buka ini nih Buka Pengunci ngalor ngidulnya Atau tali pocongnya nih Ini dibuka ya Goyang kanan Goyang kiri sambil tarik Goyang kanan Goyang kiri sambil tarik Goyang kanan Goyang kiri sambil tarik Nah nanti dia akan kelepas Goyang kanan Goyang kiri sambil tarik Nah seperti ini Nanti dia akan kelepas Ya Goyang kanan Obeng min Masukkan obeng min Seperti ini Masukkan Masukkan Kemudian masukkan jempol Masukkan jempol JDR Nah Nah kelepas dia ya Oke Ini kan ada sepinya dia nih Ada tinggal di songkel nih Ya Masuk songkel Masuk songkel Kelepas dia kan Nah Temen-temen perhatikan disini Disini putarannya berat temen-temen Ya Disini putarannya berat Tidak seenteng yang kita harapkan Kalau kipas angin yang normal Ini putarannya harus enteng Ya harus 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 Gini ya Harus Gini Ini gak Enggak 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 Enteng dia Dia berat nih Hal pertama yang temen-temen Apungan adalah pakai jurus apa Jurus minyak kaya putih Ya Jurus yang sering sekali Andai tetap share adalah Jurus minyak kaya putih Maksudnya gimana mas Andai ditetesin nih Ini ditetesin Disini ditetesin ya Ditetesin pakai Minyak kaya putih Kita tetesin disini pakai Minyak kaya putih Disini dan disini nih Di belakang sini ya Disini ditetesin Ini juga ditetesin Pakai minyak kaya putih Saya akan berikan Edukasinya sama anda Ini kita bongkar dulu nih Satu Dua Tiga Ya Tiga botinya kita bongkar Satu Dua Tiga Ini kita bongkar dulu temen-temen Nah Terima kasih yang udah ngasih jempol Terima Sangat mudah Nggak perlu beli kipas angin baru Lakukan yang termudah Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan Terlebih dahulu Bongkar Nah Kemudian ini juga dibongkar Tuan-teman Kalau nggak ntar aja dulu dah Ini dulu dah ya Kita tetesin dulu titik atas ini nih Titik atas ini kita tetesin dulu Titik atas ini kita tetesin dulu Kalau di titik atas Di tetesin udah sembuh Kalau di titik atas ini Kita tetesin udah sembuh Berarti kita tinggal lakukan Pencolokan Atau kita colokin Ambil banyak kaya putih bang Silahkan di share Dan berikan jempol Agar apa Agar semakin banyak lagi Orang-orang yang bisa hemat Sebaik-baik manusia adalah Yang bisa bermanfaat buat orang lain Dan saya berusaha Bagaimana caranya Ilmu yang saya punya Bisa bermanfaat buat anda Nih minyak kaya putih Harganya 7 ribu nih Nah 7 ribu Kita butuh 3 tetes lah Atau 4 tetes Buka minyak kaya putih Kemudian tetesin Tetesin disini temen nih Ditetesin di asnya sini ya Tetes Tes 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 3 tetes Tarik atas Puter Nah Nah Tarik atas puter Nah Seperti ini Nah 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 Kita pasang balingnya Teman-teman Pasang balingnya Oke Seperti ini Set Nah Kita akan pasang balingnya Kemudian kita colokin Ter apa enggak dia Kalau sudah muter berarti Masalah anda sudah tuntas ya Nah Kita akan colokin Perhatikan baik-baik Colok Satu Satu Dua Tiga Colok Ya Colokin Satu Dua Tiga Colok Kemudian kita pencet Angka Tiga Satu Dua Tiga Jeder Belum Masih berat Masih berat Teman-teman Ini enggak 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 Ini masih Berat Enggak Bisa Muter Juga Kalau enggak Bisa muter juga Sabut dulu Sabut Kalau enggak Bisa muter juga Gimana mas Andai Kalau udah kita tetesin Pakai minyak putih Tetap aja Dia enggak bisa muter Kalau misalnya Kipas anginnya Bergetar ya Kipas anginnya Bergetar Kemudian Dia udah kita tetesin Pakai minyak putih Dia enggak muter juga Teman-teman Lakukan jurus yang kedua Ya Apa itu Teman-teman Ganti barang ini Nah nih Ganti barang ini Namanya apa Namanya adalah Kapasitor Namanya apa Namanya adalah Kapasitor Kita ganti Dalam ini Tapi kita ada Ada yang cabutan Jadi kita Kita Di ini aja Kita adu aja Kita Sebentar Kita akan tes Kita ganti Barang ini Namanya adalah Kapasitor Nah ini Kita ganti dulu Barang ini Kita ganti dulu Barang ini Semoga teman-teman Bisa nangkep ya Ini namanya adalah Kapasitor Harganya pun Ribuan perak Ini kita ganti dulu Coy Kita ganti dulu Barang ini teman-teman Ya Masangnya bolak-balik Tidak apa-apa ya Masangnya bolak-balik Tidak apa-apa Kayak gini boleh Kayak gini boleh Ya Bolak-balik Tidak apa-apa Ya Kita pasang Kita tes lagi Ini yang lamanya Buang Kita akan tes lagi Apakah sudah muruk Tidak Perhatikan Baik-baik Kita tes lagi Kita akan colokin Colokin ya Colok Nah kemudian Kita colok Apa namanya Kita putar Satu Muter ya Muter teman-teman ya Nah ini Sudah muter nih Tiga Dua Satu Nah Nol Oke Muter ya Sudah muter teman-teman nih Cabut 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 Sudah muter Nah ini Tandanya apa Tandanya Masangnya sudah tuntas teman-teman Berarti barang ini rusak nih Ya Namanya apa Namanya adalah Kapasitor teman-teman nih Ya Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengkel anita teman-teman dimana Ketika jadi google map Andre Tatum